Halo teman-teman semuanya yang ada di Taiwan ya, jangan pernah beli HP mahal dari luar negeri ya, karena kenapa? Daftar IMEI yang tidak di bandara itu mahalnya luar biasa, satu IMEI bisa sampai 2 juta rupiah, berikut lengkapnya Halo teman-teman semuanya yang ada dimanapun berada, khususnya yang bekerja di luar negeri ya, Sebagian yang kita tahu bahwasannya pulang ke Indonesia, itu kalau HP kita tidak didaftarkan IMEI, maka HP ini tidak akan keluar sinyal Setidaknya itu yang saat ini terjadi, dan per orang ketika kita dari luar negeri hanya bisa membawa 2 HP saja yang bisa kita daftarkan IMEI Selebihnya kita nggak bisa mendaftarkan IMEI di bandara untuk lebih dari pada 2 HP ini Dan, tahukah berapa ketika kita daftar IMEI di luar yang ada di bandara itu, ternyata luar biasa mahal ya Jadi, kemarin itu saya ada 3 HP, ini dulu, ini HP yang dulu, itu dikirim ke Indonesia, dan ini tidak terdaftar recommend pairing Tapi ini bisa dipakai sinyal Indonesia karena sejak awal memakai kartu Indonesia ya Dan, pernah kita juga unlock IMEI itu di harga Rp60.000-Rp300.000, dan sekarang sudah aman, sudah bisa dipakai Dan yang satunya lagi, itu kan kelupaan di bandara bawahnya lebih dari 2 Yang satu, kita tidak daftarkan IMEI, dan ternyata luar biasa mahal ya Kalau dulu masih ada jasa yang Rp60.000-Rp300.000, sekarang jasa itu sudah 3 bulan terakhir ini nggak bisa dipakai Dan masih ada jasa ya di Facebook, itu saya tanya harganya luar biasa ya Dan, ini buktinya, ini ya Ini saya tanya per IMEI harganya itu Rp2.000.000 ya, harganya Rp2.000.000 per IMEI Jadi, kalau Rp2.000.000 sudah Rp4.000.000, nah uang Rp4.000.000 kita belikan HP di Indonesia Xiaomi, ada Vivo, ada Redmi, ada banyak pokoknya HP, ada Samsung, ada yang lain-lain, itu harganya nggak sampai segitu Bahkan Infinix yang paling mahal, yang paling bagus, yang layarnya udah melengkung itu pun bisa untuk beli itu daripada daftar IMEI So, buat teman-teman semuanya, kalau HP-nya, biasanya kalau dulu kita pulang ke Indonesia, kita bawa banyak HP untuk oleh-oleh Dikasihkan ke saudara dan yang lain-lain, karena menurut kita harga HP di luar negeri itu murah Itu jangan lagi ya, maksimal bawa 2 aja, dan itu harus didaftarkan IMEI-nya di bandara Jangan berpikir, ah aku di rumah pakai Wifi aja lah, pakai Wifi enak, nggak usah daftar IMEI, nanti ribetnya jangan Hari ini, besok atau lusa mungkin kita akan betah pakai Wifi, tapi yang namanya HP Kalau tidak ada SIM card-nya, ya nggak enak dipakai, rek Bingung gitu loh, ketika kita dalam kondisi darurat, keluar bawa HP, masa keluar belanja aja, bawa HP 1 sama modem 1 Nggak enak gitu loh, jadi untuk teman-teman semuanya, jangan luah daftar IMEI di bandara Karena kalau kita daftar IMEI di bandara saat geratangan pakai 2 HP, itu bisa-bisa walaupun HP kita mahal Itu kita nggak bayar, asalkan kita tulis harganya itu harga bekas ya Jadi nggak sampai 7 juta setengah, itu akan keluar IMEI sinyalnya dan harganya tidak kena denda ya Tapi kalau harganya kita tulis sesuai harga asli, dimana 15 juta contohnya Kita nggak punya PPP, kita kena 30%-nya berapa? Hampir 4 juta Itu untuk IMEI-nya saja, so buat teman-teman semuanya, nggak usah beli HP bagus-bagus Di luar negeri nanti belinya, kalau sudah pulang ke Indonesia saja Atau belinya di Indonesia, kepas cuti, kemudian bawa ke sana lagi, itu akan aman ya Dan kenapa sih pemerintah itu mempersulit kita untuk IMEI dan semuanya itu Sebenarnya tujuannya satu ya, tujuannya untuk kemajuan ekonomi Indonesia Dimana dengan begitu, yang dari luar negeri dipersulit, itu harapannya dia membeli HP di Indonesia Kalau belinya HP di Indonesia kan ada pajaknya, pajaknya kan akan masuk ke pemerintah Jadi pemasukanlah deliinkanlah di pemerintah, nah itu sebenarnya tujuan utamanya So buat teman-teman semuanya, ya itu informasi kali ini IMEI itu bisa didaftarkan di luar bandara, tapi biayanya ya tahu sendiri Ini sudah saya buktikan sendiri bahwasannya 2 juta per IMEI Dan itu lewatnya biaya cukai juga ya, jadi mungkin ada orang dalamnya di sana Jadi untuk teman-teman semuanya, jangan lupa daftar IMEI saat pulang di bandara Terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat Dan teman-teman semuanya tetap semangat bekerja Salam sukses dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!